Seorang oknum pegawai negeri sipil di kantor Sar Jambi ini berusaha bersembunyi di kamar mandi saat kedapatan sedang berduaan di dalam kamar kos elit di kawasan kecamatan Jambi Selatan, kota Jambi. Selain berusaha bersembunyi di dalam kamar mandi, oknum PNS yang kedapatan berduaan dengan teman wanitanya yang merupakan seorang mahasiswi, mengelabui petugas gabungan kalau dirinya adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di jajaran Polda Jambi. Saat diinterogasi dan diminta menunjukkan identitas sebagai suami istri, kedua oknum tersebut tidak dapat menunjukkan identitasnya sebagai pasangan suami istri yang sah. Sementara oknum pegawai kantor Sar Jambi tersebut membantah kalau dirinya dituding sedang melakukan tindak asusila di kamar kosan. Selain menjaring oknum pegawai kantor Sar Jambi, petugas gabungan yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat, anggota kepolisian, badan narkotika nasional, serta dinas sosial kota Jambi, di lokasi terpisah juga mendapati beberapa pasangan musum lainnya yang sedang berduaan di dalam kamar. Setelah didata di lokasi beberapa pasangan yang kedapatan diduga sedang berbuat musum tersebut, langsung digelandang petugas ke kantor Sar Pol PP Kota Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari razia yang digelar dalam Koperasi Penyakit Masyarakat tersebut, Sar Pol PP menjaring sekitar 20 orang perempuan dan 11 orang laki-laki yang terdiri dari 10 orang pasangan yang kedapatan sedang berduaan di dalam kamar kos. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.